Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Makanya taput Ya kantor siapa? Lo kerja di kantor? Baru sih, baru Di suatu perusahaan chemical Oh, kimia Kalo gue sendiri masih di bidang sama sama dia Oh, event-event juga ya Kalo ini? Sama, kayak gue mau sama aja Lo pernah sama semua? Di recording Oh, lebih ke musik-musik juga ya Oh, gitu Siap-siap ya Kalo gitu sekarang kita liat Keseharian dari salah satu personil Vody di luar nge-band ya Ini dia Halo, guys Gue Hachim Dari band Vody Inilah keseharian gue Di luar nge-band, gue jadi Casting director gitu Biarpun freelance Jadi Nggak Netep di satu PH Jadi gue main celok kemana-mana Tergantung sesuai Panggilan aja sih Ada kerjaan dari temen Buat jadi casting director Gue selalu siap Indy ya Indy itu gimana sih ya? Dijelasin Banyak sih penjabaran sebenernya Banyak versinya Kalo untuk Indy itu Dia itu sebenernya lebih Tentunya tuh Dia pengen bergerak sendiri dengan Apa yang dia bisa Apa yang dia punya Dia pengen bergerak sendiri Untuk lebih baik sebenernya Karena Tau sendiri kan Industri musik tuh sekarang Kacau banget Jadi Sebenernya enakan Indy kalo menurut gue Buat anak-anak Indy Jadi pesannya tuh cuma Lu harus Kreatif Dan harus smart main Gak boleh Ah Patah semangat Gue gak ada duit buat ini Buat promo Yang penting intinya Lu harus smart Grilia Jangan diem Itu intinya sih Supaya Band kalian tuh gak setak disitu aja Ya Gue juga Disini Anak-anak gue kerja Bukan orang kaya Biarpun kita gak ada biaya Kita tetep bisa Bikin klip Gimana caranya bikin klip Seperti band-band Major label Atau band-band artis Lainnya Kita bisa Itu loh Gimana caranya Pasti Semua ada jalan lah Oke sobat Indy Itu dia tadi Keseharian Salah satu personel 4D Diluar nge-band Lu nge-casting orang sih Mi Iya Itu gimana sih perasaannya Kan tuh banyak banget orang yang pengen Jadi bintang gitu Pengen jadi artis Ya kan lo castingin tuh Gimana ya sebenernya Kenapa lo gak casting diri lo sendiri Gue juga Sebenernya Suka juga Jadi model Oh Model kalender bengkel Model iklan juga Oh Itu kan lo setiap hari ya Setiap hari ketemu orang tuh ya Hampir setiap hari Gitu Nah ini kan berarti Kalau misalkan Nge-band Yang jalurnya Mungkin kita bisa bilang Independent Atau Indy Kan berarti lo harus Produce semuanya Gitu Biaya sendiri kan Dan karena Dari band sendiri Mungkin belum menghasilkan Berarti lo harus Mencari duit di Ini ya Di mana Di sampingan Nah itu seberapa besar Sampingan itu bisa menopang si band ini Alhamdulillah sih Lumayan ya Lumayan ya Kalau untuk Ini Apa Sampingan ini Karena Lumayan ya Gimana kan Masih freelance nih Tiba-tiba Eh besok kita recording Nih nyari duit buat Rekaman buat apa gitu Si bagi duit sih Oh jadi bangannya Gak jadi Pasti ada aja rezekinya mas Gitu ya Jadi kalau misalkan mau recording Pasti lo udah Kalau ada usaha pasti ada Tidak ada jalan ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini jadi acara ready Gini Dan selama Hampir Ya mungkin 3-4 tahun ngeband Ini Ada prestasi gak sih Dari Vaudi sendiri Sebenernya kemarin itu Kita sempet mau launching ya Sempet mau launching Kita pernah dipegang Manajemen juga gitu Manajemen juga lagi project Mau bikin label gitu Terus kita dibuatin Tour Tiga Kota Itu Karawang Bandung Jakarta Udah sempet ya Berarti album mudah ada ya Album mudah ada Album mudah ada Disini berapa lagu? 6 lagu ya Terus tapi gak jadi Gak jadi Itu karena manajemennya Boroknya Ini Ada masalah Oh ada masalah pokoknya Ada masalah lah pokoknya Nah ini mungkin Karena lo pernah Prestasi kayak Lebih kayak Juara festival Atau ini Lo jadi pembukaannya siapa Atau apa gitu Atau salah satu person Mungkin Aku pernah ikut salah satu Pemilihan apa gitu Pemilihan Kalo untuk Foldy Pernah ya kita buat opening Ini ya Di Karawang Kita join sama label April Kingdom Jadi Punya si Kevin itu ya Disuruh opening in Princess Sama Ini penutupnya juga Oh gitu ya Mereka punya band juga kan Selain Piara sama The Fold juga gitu kan Oh gitu gitu Terus Harapannya apa nih Setelah Karena Mini Album Belum ini ya Belum keluar ya Mini Album ini belum keluar Cuman single Alhamdulillah kita Udah sempet Aku Apa Publish Publish ya Alhamdulillah Kenapa kita Memutuskan untuk serius Karena emang Tanggapan dari masyarakat Positif Alhamdulillah Positif kan Kemarin di salah satu radio Alhamdulillah kita Balap posisi 4 Oh gitu Di chartnya ya Nah terus Ini rencananya Gimana nih Untuk Kan kalian udah tanggung banget Udah bikin Mini Album Rencana kedepannya apa Rencananya sih Kita tetep Lanjut ya Garap satu album Ya Oh akhirnya gak jadi Mini Album Jadi gak jadi di launching Misalnya aja bikin album Album sekalian dulu Terus Ini udah berapa lagu Dikumpulin buat album Full album Kalau buat lagu Lebih Kalau misalnya digarap semua Dua album Cukup Oh gitu Kalau misalnya mau Kita jadiin dulu Satu album aja dulu Karena kita juga Belum ada yang pegang Karena masih Jalan sendiri Jalan sendiri Berapa lagu sih Rencana kalian mau buat album Rencana paling Kalau gak 13 12 Satu album 13 tuh 12 Bonus 1 13 13 Nah terus Banyak banget band Di luar sana nih Band-band indie juga Ya kan Gimana kalian menyiasati Supaya tetap bertahan Dan tetap Gua harus bisa bersaing sama mereka Optimis Kalian optimis apa lagi? Yang penting Kita gak stuck Di satu tempat ya Maksudnya Aku kan Mindset band ini tuh Kita gak Jalan di stage Di gigs Nah kita Alihin ke Entertainment Jadi kita ada kegiatan Jadi ada batu loncatan Juga kebetulan Kita juga kadang-kadang Band ini buat Iklan ini Gitu Kadang buat iklan ini Gitu Oke gitu Jadi gak lakuin Muter terus ya Gak laku di off air Kita laku di Buat on air juga Buat yang lain gitu ya Gimana cara tetap Exis berarti ya Oke oke Jadi ini obrolan kita makin seru ya Sobat indie Jadi pasti lo gak boleh kemana-mana Tetap di Indie Faganza Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax